Sebeberaha warga numurna ges usia lanjut ilubiung dina mangpirang kagiatan dimimiti senam poco-poco tepika ngulinkan alat musik tradisional angklung Eta kagiatan yang dilakonan di lingkungan gedong sate kota Bandung poesabtu isuk-isukte ngajah dikokolakin dinaraga mieling hari Alzheimer sadunya Dinaraga mieling hari Alzheimer sadunya komunitas Alzheimer Indonesia ngelakonan mangpirang kagiatan dimimiti senam poco-poco ngulinkan alat musik tradisional angklung tepika sawalah khusus mengenaan Alzheimer tisa jumlahing narasumber Alzheimer bangrupa gejala penyakit anuges lila dipikanya hukum masyarakat anunelah pikun Sada jangkitu etapa nyakit teh tesalala wasna karandapan kunuges umuran Sakuman ulitemraken ku selasa orang dokter spesialis Arab Yuli Stiani Dikot Selalu dibaca dengan sebagai pikun Pikun itu bukan suatu penyakit yang selalu terjadi pada orang tua Tapi kita harus bisa mendeteksi kejala awalnya apa Supaya bisa mencegah makin marah Karena sampai sekarang belum ada obatnya Ayah 10 tanda nuja dicicirin alika salah seorang nandangan panyakit demensia Alzheimer Nyata gangguan daya ingat, gangguan titi ngalian, hese tenget, hese ngelakonan kegiatan anu familiar Disorientasi tempat jeng waktu, gangguan komunikasi, salah nyeng kaputusan, nyengker diri tina pergaulan, perubahan kapribadian jeng mud, turta remen salah nenden barang Tidak tahu bagaimana harus menghadapi hal-hal itu Karena demensia itu tidak saja yang terkena usia 60 tahun ke atas Tapi di bawah itu juga bisa kena Jadi bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menyikapinya Makanya kita selalu menginformasikan mengenai 10 tanda demensia Alzheimer Panyakit demensia Alzheimer teh tepi kaki wari tacanka panggi ubarna Tapi resiko tina etapa nyakit sangkan tebe kiparna bisa diantisipasi ku sa jumlahing hal Diantarana olahraga sa ban poe, aktif ngalakonan kegiatan sa popoe jeng sa jabana Iwan M. Ridwan, Bandung TV